Intro Universitas Syiah Kuala menggelar wisuda untuk pertama kalinya secara tetap muka semenjak pandemi yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 Februari 2022 yang bertempat di gedung AAC Dayan Dawud Banda Aceh Wisuda ke-152 kali ini meneluskan sebanyak 1.573 wisudawan dan wisudawati dari Pasca Sarjana, Program Spesialis Pendidikan Profesi Sarjana dan Diploma Di antara jumlah tersebut, tercatat ada sebanyak 167 orang yang memperoleh pendidikan kumlab atau lulus dengan pujian Dikarenakan pandemi belum usai acara ini berlangsung dengan tetap menerapkan dan memerhatikan protokol kesehatan Wisudawan dan wisudawati yang menghadiri acara sebelumnya diminta untuk melakukan tes antigen terlebih dahulu Dengan adanya wisuda secara luring kali ini Wisudawan dan wisudawati merasa bersyukur karena mendapat kesempatan untuk merasakan euforia dari momentum wisuda yang berkesan Untuk bagi saya sendiri untuk tahun ini sangat berkesan karena apa? Karena dua tahun ini kan kita dilanda pandemi saya juga was-was karena takutnya kan di saat pandemi tidak jadi wisuda gitu kan dengan adanya kasus COVID menurun jadi wisuda bisa dilaksanakan jadi saya harap dan saya sangat bangga dengan wisuda tahun ini Untuk pesan saya untuk para wisudawan terus berkarya dan terus sukses Senang kalilah pastinya karena kan selama ini segala aktivitas juga segala perayaan itu kan semua udah daring tapi alhamdulillah ya wisuda yang dinanti-nanti setelah banyaklah drama perkuliahan akhirnya apalagi kami kuliah sambil kerja jadi betul-betul ya jadi ketika dapat momen kuliah apa luring nih itu luar biasa kali dan bersyukur ya sama sebenarnya ya saya juga sangat bersyukur tentunya karena ini setelah sekian lama kan kita udah beberapa beberapa periode ya kalau kita bilang ya memang sudah melakukan apa namanya pembelajaran secara daring jadi wisudanya juga dilakukan secara daring Alhamdulillah ini yang pertama kalinya kita juga udah dipertemukan dan kita juga bisa mengundang keluarga kita tentunya untuk bisa merayakan momen yang sangat berbahagia untuk para wisudawan tentunya untuk semuanya Muhammad Abdul Hidayat Zela Agustia Putri dan Sahibah Aliani melaporkan untuk Detektif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati